assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan lesmana berfaham di video ini saya akan membahas ya untuk burung anis merah yang sedang mabung ya itu apakah macet bunyinya atau enggak teman-teman nah nih ya ini dalam kondisi yang mabung mabung besar nih dia lagi pada rontok untuk bulu sayap ataupun bulu yang ada di badannya ya ini ada bulu-bulu kecil dan bulu yang besar jadi untuk burung anis merah ya yang awalnya dia itu jelas-jelas jantan kemudian dia bisa teler kemudian kacor itu pada saat mabung pun burungnya tetap bunyi teman-teman namun ketika mabung untuk burungnya itu ya enggak kacor tapi dia ngerewek aktif dan ngeplong teman-teman ya jadi dari pengalaman saya ya teman-teman kalau misalnya mau beli burung anis merah ya yang katanya mabung kalau misalnya itu benar-benar jantan itu dia tetap aktif bunyi ya seperti halnya murah batu ya teman-teman ya waktu saya dulu merahat murah batu ketika mabung pun dia tetap bunyi ya bunyinya gak kacor tapi dia aktif ngeriwek teman-teman jadi kalau pagi hari dan siang hari dia aktif ngeriwek mengeluarkan isiannya dan pada saat inilah ya pada saat burung mabung ini kita bisa melakukan pemasteran ya untuk melakukan pemasteran burung mungkin kita mau ganti materinya atau menambah materinya ya dan ini materi udah ada kapas tembak kemudian seperti jelilin dan sebagian teman-teman jadi anis merah yang saya miliki ini sangat cocok untuk pemasteran burung ya bisa untuk pemasteran murah dan sebagainya nah ini kan sebelum mabung itu burungnya kan teman-teman bisa dilihat video di video-video saya ini kan burungnya itu teler gacor dan ini burungnya itu sedang mabung ya Hai dan tetap bunyi ya tetap bunyi ini ngeriwek ya seringnya itu ngeriwek sekarang karena dia sudah mau ya ya ini lagi mabung total ya mabung total jadi kondisinya seringnya ngeriwek ya sesekali dia ngeplong ngeplong-ngeplong juga ya tapi dominan dengan ngeriweknya buat teman-teman yang misalnya kalau mau beli burung dengan kondisi seperti ini bener-bener harus dipastikan jantan karena di dunia anis merah itu banyak sekali orang yang melakukan penipuan ya jadi kalau untuk burung anis merah itu yang sudah jelas jantan itu dia tidak macet menurut saya pribadi teman-teman burungnya tetap aktif tetap aktif bunyi ya walaupun ngeriwek ya kalau misal teman-teman mau beli ya harus minta videonya ketika dia ngeriwek ya ketika dia ngeriwek ketika posisi sedang mabung dan terlihat ada bulu-bulu besar ya karena di dunia anis merah ini banyak banget ya orang yang mengatakan ini kondisinya jantan dan dia sedang macet dan sebagainya tapi ya ini berdasarkan pengalaman saya itu untuk burung anis merah kalau yang bener-bener jantan itu ya tidak macet teman-teman ya karena burung ini susah dibedakan jantan dan petina tapi untuk membedakan jantan petina itu kalau ada perbandingannya ya kalau ada satu lagi yang udah jelas-jelas petina itu bisa dilihat di bagian kepalanya aja udah terlihat jelas teman-teman ya kalau yang misalnya baru mau beli ya susah membedakannya tapi kalau teman-teman yang pelihara secara langsung anis jantan itu jelas beda ya dilihat dari kepalanya di bagian belakang dia lebih mengerucut bagian belakang kepalanya ya buat teman-teman ya perlu diketahui untuk anis merah kalau di pomyokan pasar ya kalau yang bener-bener jantan sudah ngeplong itu harganya sudah 600 700 atau bahkan 800 tapi kalau yang betina itu ya memang harganya itu mulai 250-300 ribu teman-teman dan biasanya untuk yang betina ini dipakai untuk pelihara ya bisa dipakai untuk nge-charge bisa nge-charge seminggu dua kali atau sekali ya Oke untuk informasi ini demikian ya jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh